Halo anak-anak, selamat pagi Salam sejahtera Kali ini saya akan menjelaskan tentang angka penting Angka penting itu adalah angka dari hasil pengukuran Jadi kalau anak-anak ngukur itu pasti akan menemukan angka Ukur panjang masa, waktu suhu itu pasti bentuknya adalah angka Nah, angka penting ini terdiri dari angka pasti dan angka tidak pasti Nah, disini ada gambar disini ada gambar, anak-anak Jadi disini hasil pengukurannya adalah 1,5, tapi disini lebih Nah, akhirnya untuk sedangkan 0,5 dipulai dari setengah dari 1 mm Jadi ini ketidakpastian Ketidakpastian itu artinya adalah Jadi hasilnya ini kan 15,5 mm Ya 15,5 mm Oke Nah, angka pasti Jadi ini adalah angka penting Angka penting Angka penting terdiri dari angka pasti Exact Exact itu angka pasti Yang 15 ini Kemudian 0,5 itu adalah angka taksiran Ketaksiran adalah angka yang paling belakang Anak-anak Kalau Atau ketidakpastiannya Angka taksiran Atau angka Tidakpasti Taksiran adalah angka tidak pasti Bisa angka yang paling belakang Bisa ketidakpastiannya Oke Itu ya Jadi angka penting adalah Angka hasil pengukuran Terdiri dari angka Exact dan taksiran Oke Nah, kita lanjut Nah, disini ada contoh Angka penting adalah Angka hasil pengukuran Ya kan Nah Anak-anak bisa isi Contohnya disini juga 9 1,2,3,4 Berarti 9,4 5 mm Gitu ya anak-anak Nah Disini sudah Terjawab Ya Jadi Angka penting adalah Angka hasil pengukuran Bilangan cacah Adalah Angka hasil pencacahan Atau Perhitungan Angka penting Terdiri dari Angka Pasti Dan angka taksiran Angka tidak pasti Angka taksiran Diburuhi dari pencacahan Skala ala tukur Jadi ketidakpastiannya Angka taksiran Adalah setengah dari Skala terkecil Angka penting Pada hasil pengukuran Berikut adalah 9,45 mm Atau 9,45 cm Nah Sekarang Aturan Angka penting Aturan Angka penting Ya Kita menentukan Angka penting Anak-anak Jadi Angka penting Itu Aturan yang pertama Adalah Semua Angka bukan Nol Adalah Angka penting Angka Nol Di belakang Angka Bukan Nol Adalah Angka Bukan Angka Penting Jadi Kalau ada Angka Nol Di belakang Angka Bukan Nol Adalah Bukan Angka Penting Kecuali Diberi tanda Khusus Misalnya Geris bawah Angka Nol Yang terletak Di antara Dua Angka Bukan Nol Adalah Angka Penting Angka Nol Di depan Angka Bukan Nol Adalah Bukan Angka Penting Angka Nol Di belakang Tanda Desimal Dan Mengikuti Angka Bukan Nol Adalah Angka Penting Contohnya Seperti Apa Nah Disini Ada Angka Nah Ini Kan Angkanya Bukan Nol Jadi Ada Berapa Angka Penting Empat Oke Nah Kemudian Disini Ada Dua Ratus Lima Pulau Nah Ini Adalah Dua Angka Penting Ya Nomor Aturan Dua Nah Disini Ada Tiga Ribu Kemudian Tiga Nol Tiga Nah Nol Di Antara Angka Bukan Nol Adalah Angka Penting Jadi Ada Tiga Angka Penting Kemudian Nol Koma Nol Dua Puluh Jadi Dua Puluh Ini Atau Dua Sama Nol Jadi Nol Di Belakang Ini Adalah Angka Penting Jadi Angka Penting Ada Dua Dan Nol Untuk Nol Yang Di Depannya Itu Bukan Angka Penting Jadi Nol Dua Sama Nol Ini Angka Penting Jadi Ada Dua Angka Penting Kemudian Dua Koma Nol Nol Nah Ini Nol Di Belakang Angka Bukan Nol Dan Desimal Berarti Dia Termasuk Angka Penting Jadi Angka Penting Ada Tiga Nah Semoga Anak Paham Kalau Belum Paham Silahkan Pertanya Ya Oke Lanjut Nah Banyaknya Angka Penting Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Jadi ada Lima Banyak Angka Penting Pada Tiga Koma Nol Dua Ada Tiga Kemudian Banyaknya Angka Penting Pada Nol 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 Tiga Satu Ada Dua Angka Penting Tiga Dan Satu Nol Di depannya Tidak Termasuk Banyak Angka Penting Tiga Ratus Satu Angka Penting Banyak Angka Penting Pada Dua Koma Sepuluh Ada Tiga Angka Penting Oke Ya Coba Dipelajari Lebih Lanjut Anak Kemudian Penjumlahan Atau Pengukuran Angka Penting Nah Untuk Penjumlahan Dan Pengurangan Angka Penting Angka Pasti Dengan Pasti Menghasilkan Angka Pasti Jadi Penjumlahan Pengurangan Angka Pasti Dengan Taksiran Menghasilkan Angka Taksiran Hasil Penjumlahan Angka Penting Hanya Memuat Satu Angka Taksiran Yaitu Angka Pasti Jumlahkan Angka Pasti Atau Dikurangkan Akan Menghasilkan Angka Pasti Penjumlahan Pengurangan Angka Pasti Dengan Taksiran Menghasilkan Angka Taksiran Hasil Penjumlahan Angka Penting Hanya Memuat Satu Angka Taksiran Contoh Nah Ini 42,56 Ditambah 36,1 Kan Hasilnya 78,66 Ya 78,66 Nah Karena Angka Taksirannya Saat Cuma Satu 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 Angka Jadi Desimal Disini Dibuat Satu Angka Nah Kemudian Contoh Lain 42,56 Ditambah 36,4 123 212 Nah Paling Sedikit Angka Taksirannya Atau Belakang Desimal Ada Berapa Ada 2 Maka Hasilnya Nanti Disini Harus Cukup 2 Desimal Saja Begitu Anak Anak Untuk Pengurangan Juga Nah Ini Ada 43 43 1 20 Kemudian 25 Dikurangi 25 Ya Jadinya Angka Taksirannya Paling Sedikit Desimal Tidak Ada Jadinya Hasilnya Tanpa Desimal 4 1,6 Seperti Itu Kemudian Disini Juga 4 3 1,2 Kemudian Dikurangi 25 1 3 2 2 Jadi Dikurangi Biasa Nah Disini Di belakang Desimal Paling Kecil Ada Berapa Angka Satu Angka Nah Ini Ada Satu Angka Ya Maka Disini Hasilnya Dijadikan Satu Angka Desimal Saja Oke Begitu Ya Jadi Anak-anak Kalau Menjumlahkan Angka Penting Atau Mengurangi Angka Penting Lihat Desimal Paling Sedikit Jadi Nanti Dibuat Desimal Paling Sedikit Itu Caranya Nah Kemudian Ini Ada Pertanyaan Anak-anak Bisa Mencoba Oke Ya Akhirnya Disini Nanti Dibuat Satu Desimal Disini Dibuat Satu Desimal Disini Dibuat Satu Desimal Disini Dibuat Tanpa Desimal Disini Dibuat Satu Desimal Jadi Lihat Desimal Yang Paling Kecil Anak-anak Nah Nah Ini Jawabannya Oke Nah Silahkan Dipelajari Sekarang Perkalian Atau Pembagian Angka Penting Perkalian Angka Penting Atau Pembagian Angka Penting Antara Angka Penting Dengan Angka Penting Perkalian Atau Pembagian Antar Angka Pasti Dengan Angka Pasti Menghasilkan Angka Pasti Perkalian Dan Pembagian Antar Angka Pasti Dengan Taksiran Hasilnya Angka Taksiran Hasil Perkalian Pembagian Angka Pasti Hanya Memuat Satu Taksiran Contohnya Seperti Jadi Angka Taksiran Angka Paling Belakangan Anak Ingat Ya Oke Jadinya Ini Nah Disini Ada 4,22 Ini kan 3 angka Penting Sedangkan Disini 2,1 Itu 2 angka Penting Jadi Ingat Hasilnya Nanti Harus Dijadikan Berapa Angka Penting 2 Angka Penting Jadi Hasilnya Ada Begitu Ya Kemudian 4,27 2,21 1,1 Nah Ini Dikalikan Kemudian Dikalikan Kemudian Harus Dibuat Satu Berapa Yang paling kecil 3 angka Penting Seperti Itu Ya 3 angka Penting Jadi Disini Dibuat 3 angka Penting Pak Tapi Ini kan Ada 4 angka Penting Gimana Menghasilkan 3 angka Penting Tinggal Dikasih Garis Bawah Ya Kemudian Contoh Pembagian Angka Penting Jadi Disini Ada 2 Angka Penting Dibagi 4 Angka Penting Maka Hasilnya Nanti 2 Angka Penting Ada 4 Angka Penting Dibagi 2 Angka Penting Hasilnya Nanti Harus 2 Angka Saja Disini Walaupun Nanti Hasilnya Kalau Dihitung Pake Manual Atau Kalkulator Itu Lebih dari 2 Angka Penting Harus Dibuat 2 Angka Penting Untuk Hasilnya Oke Ini Latihannya Anak Kemudian Nah Ini 2 2 Kali 2 1 Hasilnya Kan Ini Ditulis Berapa Angka Penting Ini 2 Angka Penting Ini 3 Angka Penting Maka Harus Dibuat 2 Angka Penting Dibuat Lihat Dua Angka Penting 2 Angka Penting 3 Angka Penting Dan 3 Angka Penting Nah Seperti Ini Jawabannya Oke Terima kasih Anak Anak Jember ini Saya ambil Dari Website Dan Diakses Kemarin Semoga Bisa Membantu Anak Kalau Tidak Apa Masih Kurang Paham Silahkan Pertanya Terima Kasih Sampai Jumpa Salam Set Sampai Sampai